Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan josh audio channel Oke untuk kali ini kita akan review tentang subwoofer basoka ini adalah pemesanan yang kedua dari teman kita subscriber kita dari Mas Aris Selamat siang kemarin sudah kita bikinkan ukurannya sama 10in dengan spesifikasi yang sama ya untuk speaker memakai legacy 1096 ya kemudian teman-teman untuk powernya kita pakai monoblock yang eh yang pernah kita review ya kemarin dan switchingnya juga sama 20 hampir nah ini pengen nambah lagi gitu loh ceritanya karena puas yang pertama jadi dia nambah lagi Oke seperti ini teman-teman mesin dari basoka untuk home audio ya kita pakai seperti ini mesinnya ini bisa dari 6-12 in eh RMS nya sih sekitar 250-an ya 250 watt memakai transistor 5198 nanti yang menentukan gede enggaknya itu pengaruh dari switching juga bisa ya kalau misalkan ini kita kasih yang 60 hampir juga outnya juga akan lebih kuat lagi seperti ini ya ini subwoofer-nya itu kelihatan tuh ya kemudian ini adalah switching-nya meskipun guys masalah lagi oke ya ini saparnya dari sini kemudian nanti ini kan kelihatan dari luar nih ya nah ini nanti kita kita tutup memakai datron seperti ini ya eh eh tutup hai 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 begini ya seperti ini Nah oke jadi sana nah sakit ini rumah saya ini mau kok kok nih ininya nih acanya ini ini jangan-jangan nanti tetangga bangun lagi nih kayak kemarin lagi Jackson dia bangun nih guys Lirino Lirino Oke jadi gini teman-teman ini perlu saya jelaskan sekali lagi ya untuk basoka itu respon frekuensi yang pernah saya apa upload di konten yang sudah-sudah itu responnya itu antara yang paling respon itu diantara 50-60 has yaitu paling respon nah ada beberapa komentar yang orang tanya Bang itu kalau buat lagun dangdut gimana kalau buat lagun dangdut selama disitu ada alat-alat musik yang bisa meluarkan frekuensi diantara itu ya oke gitu ya jadi memang eh basoka itu punya punya kelebihan dan punya kekurangan jadi kalau dibandingkan dengan pokreflek biasa itu kelemahannya itu yaitu tadi untuk musik dangdut yang pakai tipung jelas dia tidak respon karena tipung itu kan frekuensi sudah ada atas 100 ya Nah kemudian untuk kelebihannya itu yaitu tadi jadi kalau misalkan dibandingkan dengan pokok biasa pokreflek biasa itu dia lebih tinggi gitu loh lebih respon dia lebih horrek gitu ya Coba kita cari musik-musik yang anumas sing dangdut tapi sing eh nah ini masih masuk ini Oke nih enak banget adilannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kan wah ini oke nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak enak ini musik dangdut enak selamat menikmati 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 Di rumah ditumpuk sampai 4 box Pokoknya kalau belum sampai 4 box Jangan berhenti ya Ya bos Oke terima kasih banyak Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di konten-konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton